Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Kuih lah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kesepakatan Xiaoyan yang telah tercapai mengenai cairan roh bening untuk Cailin. Mereka pada saat ini berbincang-bincang hingga pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Chaos Immortal. Xiaoyan melambaikan tangannya di depan semua orang dan berkata bahwa ini adalah Pil Huntian yang Chaos Immortal inginkan. Perkataan Xiaoyan ini pun segera menarik 4 orang anggota keluarga Warcraft di hadapannya. Mereka baru saja dikejutkan oleh Pil Kultipasi Sumsum dan pada saat ini mereka dikejutkan kembali oleh Pil Huntian. Chaos of Perlore pun segera berkata dengan gembira bahwa dengan kumpulan Pil Huntian dari Xiaoyan, keluarga Warcraft mereka akan memiliki jaminan terhadap semua perubahan. Keluarga Warcraft mereka selalu menolak Pil karena keunggulan fisik bawaan dari mereka. Tetapi sejak ia mengetahui tentang kemanjuran Pil ini, ia menyakui bahwa Pil dari Xiaoyan ini benar-benar sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sementara Chaos Immortal mengingatkan ayahnya. Chaos Immortal berkata bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan pembayaran. Menanggapi hal tersebut, Chaos Overlord pun tersenyum dan memeriksa keuangan di cincin penyimpanannya. Namun pada saat ini ekspresi kemaluan segera melonjak di wajahnya karena ia menyadari bahwa pada saat ini ia tidak membawa cukup uang. Pada akhirnya, ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pada saat ini ia tidak membawa cukup uang. Bagaimana jika pada saat ini mereka menukarkan barang dengan Pil tersebut? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Chaos Overlord pun pada saat ini merasa lega dan bertanya apakah inti sihir bisa digunakan untuk pertukaran. Mata Xiaoyan pun seketika berbinar dan bertanya-tanya level berapakah inti sihir yang akan dikeluarkan oleh kepala keluarga Warcraft. Semua orang di Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menantikan apa yang akan dikeluarkan oleh keluarga Warcraft. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini menanti ekspresi mereka pun berubah menjadi keterkejutan. Dan inti sihir yang dikeluarkan oleh Chaos Overlord pada saat ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah itu, inti sihir ini terdiri dari bintang 6 dan bintang 7. Sementara itu, Chaos Overlord pada ini segera berkata bahwa pada saat ini ada sekitar 100 inti sihir bintang 7 dan 1000 inti sihir bintang 6. Apakah dengan jumlah yang ia keluarkan pada saat ini sudah cukup? Semua orang menjawab di dalam hatinya serempak bahwa ini benar-benar lebih dari cukup. Semua orang pada saat ini tercengang dan mata mereka bersinar dengan emas. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini segera menekan kegembiraan di dalam hatinya. Xiaoyan pun menarik nafas dan berkata bahwa pada saat ini ia ingin mengungkapkan sesuatu kepada kepala Chaos Overlord. Chaos Overlord pun menyelap perkataan Xiaoyan dan memerintahkan Xiaoyan untuk menyebutnya dengan kata Paman. Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa nilai inti sihir ini jauh dari sebanding jika dibandingkan dengan 100 ribu botol cairan roh bening dan pilhuntian ini. Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada Paman atas hadiah murah hatinya. Chaos Overlord pada saat ini tersenyum nyaman melihat ekspresi dari Xiaoyan. Ia benar-benar sangat senang atas kesederhanaan dari Xiaoyan. Selain itu ia juga sangat senang untuk pengertian dan keterbukaan dari Xiaoyan. Ia tidak suka berurusan dengan manusia karena manusia memiliki terlalu banyak muka. Ia menyukai orang pintar dan ia lebih menyukai orang pintar yang berterus terang. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tipe yang disukai oleh Chaos Overlord. Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord pada saat ini benar-benar sangat senang sebelum akhirnya menyimpan pil ini ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Chaos Overlord pun bertanya kepada Xiaoyan berapa banyak kapil kultivasi sum-sum yang bisa Xiaoyan sempurnakan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki cadangan bahan obat yang cukup untuk memurnikan pil kultivasi sum-sum. Xiaoyan bisa menjamin bahwa mereka akan mendapatkan 200 butir ketika mereka membawa cahilin. Mendengar hal tersebut Chaos Overlord pun pada saat ini tertawa dengan sangat senang. Pada saat ini hubungan diantara Xiaoyan dan Chaos Overlord benar-benar sangat baik. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa berhubungan dengan anggota keluarga dari klan Warcraft ini sangat menyenangkan. Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord segera bertanya pil apalagikah yang Xiaoyan miliki untuk dimurnikan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum kecut dan berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki beberapa pil untuk anggota inti klan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut semua anggota dari klan Warcraft pada saat ini mengerti maksud perkataan dari Xiaoyan. Chaos Overlord pun segera berkata agar Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir. Anggota garis keturunannya pada saat ini tidak akan pernah menyebarkan resep-resep ini. Xiaoyan pun mengangguk karena pada saat ini Xiaoyan sudah memiliki kepercayaan kepada mereka. Xiaoyan pada akhirnya mulai memperkenalkan pil-pil ini kepada mereka. Xiaoyan berkata ada beberapa yang hampir tidak berguna untuk keluarga Warcraft. Oleh karena itu Xiaoyan tidak akan memperkenalkan mereka yang tidak dibutuhkan. Pada saat ini Xiaoyan memiliki dua buah pil yang dapat berguna bagi keluarga Warcraft. Yang pertama adalah gil pil atau pil percepatan yang dapat mempercepat kecepatan seseorang secara instan. Pil ini baik digunakan untuk melarikan diri atau memburu musuh. Sementara itu pil yang kedua sejenis pil yang tak terlihat yang dapat menyembunyikan tubuh. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka tidak boleh bergerak dan akan sangat sulit untuk dideteksi. Efek dari pil ini benar-benar tidak terduga dalam hal penyergapan atau pelarian. Chaos Overlord pada saat ini melotot dan berkata bahwa itu adalah obat yang sangat bagus. Mereka semua benar-benar akan memiliki efek magis pada keluarga Warcraft. Pil gaib ini akan dapat menambah sarana penyelamat hidup bagi mereka yang tidak cukup kuat ketika bertempur. Sementara itu pil percepatan dapat menutupi kekurangan kecepatan dari klan Chaos. Itu juga dapat meningkatkan kecepatan dari klan Phoenix Api yang bagus dalam kecepatan dalam waktu singkat. Tampaknya pada saat ini ia membutuhkan semuanya dan setidaknya masing-masing 500 butir. Di sisi lain Huo Chai Huang belum pernah melihat Chaos Overlord kehilangan ketenangannya di depan para junior. Ia sedikit terkejut dan berkata bahwa Chaos Overlord pada saat ini benar-benar maruk. Pada saat ini bahkan Chaos Overlord tidak bertanya apakah ada bahan obat untuk disuling oleh Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tertawa dan berkata agar mereka jangan khawatir. Pada saat ini Xiaoyan masih memiliki cukup banyak bahan obat di Xiaomansian. Setelah itu Xiaoyan pun melirik ke arah Huo Chai Huang dan berpikir sejenak. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa ada sejenis obat mujarab dan Xiaoyan pikir Bibi Huo akan sangat tertarik dengannya. Pada saat ini Xiaoyan ingin memberikan masing-masing kepada Bibi Huo dan Nona Hong Er. Tetapi sebelum itu mari mereka perjelas dulu tentang pilih ini. Huo Chai Huang pun pada saat ini melotot dan sedikit tertarik dan bertanya pil jenis apakah itu. Semua orang di Xiaomansian pada saat ini menebak bahwa Xiaoyan pasti akan memberikan pil peremajaan. Mereka semua saling memandang dan tersenyum. Mereka tentu menyadari bahwa efek dari pil peremajaan ini digilai oleh banyak wanita. Pada akhirnya benar saja Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa ia akan memberikan pil peremajaan. Huo Chai Huang yang merasa sangat akrab segera mengulangi kata pil peremajaan dari bibirnya. Sementara itu Huo Hong Er pada saat ini berteriak apakah itu benar-benar pil peremajaan. Setelah itu ia dengan bersemangat menarik lengan Huo Chai Huang dan berkata dengan gembira. Huo Chai Huang berkata bahwa ia telah memberitahu ibunya sebelumnya bahwa seluruh benua pada saat ini sedang mengejar pil ini. Pil ini benar-benar menjadi topik pembicaraan yang sangat panas dan paling mahal di benua Dodi. Pil termahal ini sangat sulit untuk ditemukan oleh karena itu Hong Er menyarankan ibu untuk membelinya juga. Mata Huo Chai Huang yang indah pun seketika bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ia akhirnya segera menoleh kembali ke arah Xiaoyan dan bertanya dengan heran apakah Xiaoyan baru saja berkata Xiaoyan ingin memberinya dan Hong Er dua pil. Apakah Xiaoyan benar-benar ingin memberikan kepada mereka dua pil peremajaan? Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord pada saat ini merasa sedikit kebingungan. Pil permajaan macam apa yang sebenarnya membuat Huo Chai Huang pada saat ini kehilangan ketenangannya? Ia pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah pil permajaan itu? Mengapa pil permajaan ini bisa menjadi perbincangan yang paling panas dan menjadi pil yang paling mahal dan paling sulit ditemukan? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini adalah pil yang berada di peringkat kelima. Pil ini sesungguhnya tidak berguna dalam kultivasi dan ini hanya bisa berguna bagi seorang wanita. Chaos Overlord pun bergumam kecewa sebelum akhirnya bertanya apa gunanya pil permajaan ini. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan terus menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa itu bisa membuat orang terlihat lebih muda dan bisa membuat orang awet muda. Mendengar hal tersebut Chaos Overlord pun segera berkata ternyata itu memang memiliki efek magis. Sementara itu Huo Chai Huang pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa ia benar-benar harus memilikinya. Sementara itu Xiaoyan berbalik dan bertanya kepada Zenny apakah Zenny pada saat ini memiliki dua pil permajaan di cincin penyimpanannya. Zenny pun tersenyum sedikit dan membalikkan tangannya dan segera muncul dua pil permajaan. Zenny pun segera menyerahkannya kepada Xiaoyan dan Xiaoyan mengambilnya. Xiaoyan pun segera menyerahkannya ke Huo Chai Huang dan berkata sejujurnya pil permajaan juga merupakan resep rahasia eksklusif dari Xiaoyan. Pil ini disempurnakan oleh Xiaoyan sebelum akhirnya dijual secara eksklusif oleh aliansi bisnis. Huo Chai Huang pada saat ini hanya bisa melotot menatap ke arah pil permajaan di tangannya. Ia berkata jika begitu permasalahannya maka pil ini sangat berharga. Setelah itu ia langsung menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa semua alkemis pasti kekurangan bahan obat langka untuk memurnikan beberapa obat tingkat tinggi. Pada saat ini keluarga Warcraft terletak di hutan primitif yang sangat luas. Ini adalah tempat misterius yang belum pernah dikunjungi oleh manusia sejak zaman kuno. Sumber energi kaisar atau energi dodi benar-benar berlimpah dan aura langit dan bumi disana juga cukup kuat. Area inti dipenuhi dengan suasana kekacauan dan ada banyak tumbuhan yang dibudidayakan. Jika Xiaoyan tidak memiliki bahan obat di luaran maka Xiaoyan bisa menggambar dan memberikan gambar itu kepada mereka. Mereka akan mencari ramuan yang digambarkan oleh Xiaoyan kepada mereka. Ia tidak berani mengatakan bahwa semuanya ada disana tetapi harapannya selalu lebih tinggi. Tentu saja Xiaoyan juga bisa datang sendiri atau secara langsung. Pada saat itu mereka akan menyambut Xiaoyan dengan sangat baik. Mendengar hal itu Xiaoyan sangat gembira dan berkata bahwa itu sangat hebat. Xiaoyan berpikir bahwa manusia tidak pernah menginjakan kaki di wilayah keluarga Warcraft selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah itu artinya tanaman obat disana tidak pernah dipetik? Terlebih lagi ini adalah tempat yang sangat indah dan tidak mungkin kekurangan ramuan bermutu tinggi. Bahkan mungkin Xiaoyan bisa menemukan peringkat ke-8 atau bahkan peringkat ke-9. Xiaoyan pada akhirnya menggaruk kelapanya dengan sangat senang. Xiaoyan hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Buo Chai Huang. Xiaoyan pun berusaha untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya hingga akhirnya Xiaoyan teringat sesuatu. Xiaoyan pada saat ini teringat buah kehidupan yang merupakan pil tingkat ke-6. Dinamai buah kehidupan karena efek magisnya menghidupkan kembali orang mati dan bentuknya seperti bunga. Tetapi bahan utama untuk memurnikan bunga kehidupan ini sangat sulit ditemukan yakni rumput keabadian. Rumput keabadian ini memiliki 9 daun dan warna daunnya merah seperti api. Selain itu ada pola berbentuk burung phoenix di atasnya dan hanya tumbuh di hutan phoenix. Selain itu rumput ini hanya akan matang setiap 500 tahun sekali. Xiaoyan berpikir karena Buo Chai Huang mengusulkan untuk pergi ke wilayah keluarga Warcraft. Xiaoyan teringat bukankah garis keturunan dari keluarga Warcraft adalah phoenix api. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menanyakan mengenai hal ini. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya menceritakan apa yang ia butuhkan pada saat ini. Setelah mendengar cerita dari Xiaoyan Huo Chai Huang pun tertegun sejenak. Ia pun segera mengerutkan kening dan memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa itu digunakan ketika garis keturunan dari phoenix apinya berada di Nirwana. Namun pada saat ini untuk apa Xiaoyan menginginkan rumput abadi ini? Apakah itu juga adalah bahan obat? Mendengar pertanyaan ini Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan memiliki resep untuk itu dan dibutuhkan satu tanaman untuk membuatnya. Huo Chai Huang pada saat ini sangat terkejut dengan kasiat ramuan eksklusif dari Xiaoyan. Oleh karena itu ia segera bertanya dengan rasa ingin tahu ramuan apakah itu. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan jujur ketika Xiaoyan menyebutkan bahwa itu adalah buah kehidupan. Mendengar nama ramuan ini saja sudah sangat menarik dan mata Huo Chai Huang pada saat ini berubah menjadi sangat cerah. Ia masih penasaran dan lanjut bertanya apakah efek dari ramuan ini. Ia tidak memiliki banyak rumput abadi dan pada saat ini ia hanya menyimpan 30. 10 tanaman untuk cadangan oleh karena itu ia hanya bisa memberinya 20. Xiaoyan benar-benar sangat gembira dan berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Sementara itu Huo Chai Huang segera menghentikan Xiaoyan. Ia lanjut berkata agar Xiaoyan jangan bersemangat dan mendengarnya terlebih dahulu. Ia pun segera menghitung 20 rumput abadi dari cincin penyimpanannya dan lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan. Sambil menyerahkan rumput abadi ia berkata bahwa ini adalah 20 rumput abadi. Ia tidak peduli jika Xiaoyan berhasil memperbaiki 20 bunga kehidupan. Tetapi pada saat itu Xiaoyan harus memberinya 10 potong dan bagaimana dengan kesepakatan ini? Mendengar hal itu Xiaoyan pun langsung setuju dan berkata itu tidak masalah. Xiaoyan pun segera mengambil 20 tanaman rumput abadi dan tidak dapat menenangkan kegembiraan di dalam hatinya. Xiaoyan menyadari bahwa buah kehidupan ini hanya berada di peringkat ke-6. Dengan teknik alkemis peringkat 7 Xiaoyan pada saat ini serta peningkatan kekuatan spiritual dan api surgawi, tingkat keberhasilan pemurnian dapat dikatakan mencapai 100%. Xiaoyan benar-benar sangat gembira karena 10 bunga kehidupan sama dengan perlindungan 10 nyawa tambahan. Pada akhirnya kedua belah pihak pun merasa sangat senang setelah pertukaran ini. Mereka pun lanjut berbicara ke topik berikutnya dengan santai dan bahagia. Tetapi pada saat ini hanya Nan Herming dan Hong Er yang menderita. Pada saat itu bermula dari sepotong Leon Tin Giok, keduanya pada akhirnya telah membekaskan citra cinta di hati masing-masing. Keduanya mengingat wajah di hati masing-masing. Mereka benar-benar tidak menyangka akan bertemu kembali pada saat ini. Emosi yang dipenuhi dengan kerinduan pada saat ini meledak-ledak di hati masing-masing. Tetapi ada cukup banyak orang di sini yang mengobrol dan tertawa bahagia. Oleh karena itu keduanya hanya bisa melirik satu sama lain secara sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka tidak berani bertatapan lebih lama ketika tatapan mereka saling bertemu. Xiaoyan yang memiliki kekuatan spiritual di tahap akhir keadaan Yi pada saat ini memiliki indera yang sangat tajam. Ia bisa merasakan aura Nan Erming dan pada saat ini ia sadar suasana hati Nan Erming tidak stabil. Ia diam-diam menatap mata Nan Erming dan melihat ke arah Hong Er yang segera menghindari tatapannya. Menyadari hal ini Xiaoyan berpikir apakah ini adalah saat yang tepat untuk menjodohkan Nan Erming. Pada akhirnya Xiaoyan mengelah nafas di tengah-tengah obrolan semua orang. Xiaoyan pada akhirnya secara tiba-tiba berbicara kepada Huo Cai Huang. Xiaoyan berkata bahwa ia memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan bibi Huo. Bolehkah pada saat ini Xiaoyan meminta bibi Huo untuk pindah dan membicarakan hal ini? Mendengar perkataan Xiaoyan ini Huo Cai Huang dan Chaos Overlord saling memandang. Mereka bertanya melalui mata masing-masing dan benar-benar tidak tahu apa maksud dari Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Huo Cai Huang masih tetap menganggu kepada Xiaoyan dan mengikuti Xiaoyan. Semua orang di Xiaoyan juga pada saat ini bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Mereka mengangkat sudut mulut mereka menjadi senyum penuh arti. Tentu saja pada saat ini Nan Erming juga tahu bahwa ada arus hangat yang melonjak di dalam hatinya. Ia tentu saja menantikan hal ini tetapi ia tidak memiliki banyak harapan. Ia pada saat ini hanya bisa berdiri gugup dan berharap akan ada kabar baik. Sementara itu di sisi lain setelah cukup jauh dari kerumunan. Xiaoyan dan Huo Cai Huang pun berhenti dan membuat tirai agar percakapan mereka tidak tembus keluar ke soptek. Pada akhirnya Huo Cai Huang yang benar-benar ingin tahu maksud dari Xiaoyan memulai pembicaraan. Dengan sedikit senyum ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan hal penting apakah yang Xiaoyan perlu bicarakan kepadanya. Xiaoyan bukanlah seseorang yang dapat berbicara mengenai permasalahan asmara dengan sangat fasih. Selain itu ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan sebagai mak comblang. Kutil Xiaoyan pada saat ini berubah dan ia bergumam lama sebelum akhirnya berbicara dengan gugup. Xiaoyan berkata agar bibi Huo memaafkan kelancangan Xiaoyan karena Xiaoyan pada saat ini ingin tahu apakah Nona Hong Er pada saat ini bisa menikah. Huo Cai Huang pun tidak bisa menahan diri untuk sesaat mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Ia menunjukkan sedikit kebingungan dan tidak tahu apa yang ditanyakan dan dimaksud oleh Xiaoyan. Apakah mungkin pada saat ini Xiaoyan jatuh cinta kepada Hong Er? Tetapi hal itu tidak akan mungkin dan apakah Xiaoyan pada saat ini akan melamar bawahannya yang tampan itu? Melihat Huo Cai Huang yang terdiam Xiaoyan pada saat ini tidak tahu bagaimana caranya untuk berbicara. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bukan orang yang cocok untuk melamar orang lain. Jika Zeni berada di sini maka Xiaoyan pasti akan terselamatkan oleh karena itu tanpa sadar Xiaoyan menoleh ke arah kerumunan. Namun bersamaan dengan itu Huo Cai Huang pun mengikuti tetapan Xiaoyan dan melihat Chaos Immortal menatap ke arah mereka dengan perasaan ingin tahu. Huo Cai Huang pun segera salah paham dan berpikir bahwa inilah permasalahannya. Ia diam-diam menertawakan kegugupan Xiaoyan sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Huo Cai Huang pun mengelak nafas pelan dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar seseorang yang memiliki hati. Chaos Immortal benar-benar beruntung bisa memiliki saudara seperti Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tercengang dan bertanya tanya mengapa Huo Cai Huang menyebutkan Chaos Immortal. Untuk sementara Xiaoyan hanya bisa mendengar Huo Cai Huang yang curhat. Huo Cai Huang pada saat ini bertanya bagaimana menurut Xiaoyan mengenai Chaos Immortal. Chaos Immortal dan Hong Er sudah melekat pada saat mereka masih kecil. Melihat kedekatan itu ia memutuskan untuk menjodohkan mereka berdua. Tetapi setelah Huo Cai Huang memperhatikan lebih jauh. Sepertinya hanya ada cinta antara kakak dan adik di antara mereka berdua. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit lega. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini pun segera menghala nafas dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata tampaknya Bibi Huo pada saat ini telah salah faham. Xiaoyan tidak bermaksud mengatakan apapun atas nama saudara Chaos Immortal. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu tentang Chaos Immortal dan nona Hong Er sebelumnya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan ingin melamar kepada Bibi Huo atas nama saudaranya yakni Nan Er Ming. Huo Cai Huang pada saat ini cukup terkejut dengan perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak memberi nafas dan dengan sedikit senyum Xiaoyan mulai melobi untuk Nan Er Ming. Xiaoyan berkata agar Bibi Huo mencoba memikirkan ketika nona Hong Er dalam permasalahan. Ia telah diselamatkan oleh Nan Er Ming dan Xiaoyan pada saat itu. Bukankah itu dapat dikatakan sebagai takdir mereka? Selain itu tidakkah Bibi Huo memperhatikan bahwa cara mereka memandang satu sama lain benar-benar tidak binasa? Huo Cai Huang pada saat ini merenung sejenak dan menyadari sifat dari Hong Er. Ia adalah orang yang pemalu dan pendiam tetapi ia masih menemukan segala macam alasan dan bahkan menyalinap ke kota Juxi. Ia benar-benar mencari sosok lelaki ini yang ternyata adalah Nan Er Ming. Huo Cai Huang pada akhirnya mau tidak mau menunjukkan ekspresi cemberut. Sementara itu Xiaoyan terus masuk dengan jurus seribu kata. Xiaoyan meminta agar Bibi Huo pada saat ini menenangkan dirinya dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa keluarga Warcraft tidak pernah berhubungan dengan orang asing apalagi menikah. Terlebih lagi Nan Er Ming memang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Tetapi bukankah tidak ada latar belakang bukan berarti tidak memiliki bakat. Terlebih lagi setahu Xiaoyan pernikahan campuran antara Phoenix dan Raz apapun tidak akan mempengaruhi warisan garis keturunan Phoenix. Dengan begitu maka yang terpenting adalah mereka saling mencintai secara mendalam. Bibi Huo adalah ibu dari Nona Hong Er dan tentu ia akan berharap bahwa Nona Hong Er akan memiliki kehidupan yang bahagia di masa depan. Jika Bibi bersikeras untuk menghentikan mereka berdua dan menikahkan Nona Hong Er dengan orang yang tidak ia sukai. Apakah menurut Bibi Nona Hong Er akan bahagia? Jika itu terjadi bukankah Nona Hong Er akan menyerahkan Bibi sepanjang hidupnya? Mendengar perkataan Xiaoyan ini Huo Cai Huang pun terguncang. Semua yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Pada akhirnya Huo Cai Huang mengangkat rambutnya yang melayang di depan dahinya. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan tenang dan mata yang indah. Ia pun menghela nafas sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata pada saat ini ia ingin bertanya dengan jelas secara pribadi kepada Chaos Immortal terlebih dahulu. Mendengar hal itu Xiaoyan pun sangat gembira dan berterima kasih kepada Huo Cai Huang. Di sisi lain Huo Cai Huang meminta Xiaoyan untuk memanggil Hong Er dan Chaos Immortal. Xiaoyan pun tersenyum karena pada saat ini Xiaoyan merasa masih memiliki harapan. Terlebih lagi dari apa yang dikatakan oleh Huo Cai Huang bahwa Chaos Immortal dan Hong Er pada saat ini tidak memiliki hubungan percintaan. Perasaan di antara mereka hanya sebatas kakak dan adik. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh untuk menatap ke arah Chaos Immortal. Xiaoyan segera memberi isyarat kepada Chaos Immortal dan Hong Er untuk mendekat. Ruang latihan yang masih sedikit bising pada saat ini tiba-tiba terdiam dan semua orang di Xiaomansian juga tercengang. Pada saat ini terutama Nan Er Ming yang memandang ke arah Hong Er kemudian ke arah Xiaoyan. Ia bertanya-tanya mengapa permasalahan ini terkait dengan Chaos Immortal. Semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi kebingungan dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Chaos Overlord juga pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi untuk sementara waktu. Tetapi ia tidak peduli dan hanya melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya memalingkan pandangannya. Sementara itu di sisi lain setelah Chaos Immortal dan Hong Er sampai mereka memiliki kegelisahan di dalam hati masing-masing. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan dibicarakan dengan mereka berdua. Akhirnya Xiaoyan terbatuk untuk memencahkan keheningan sebelum akhirnya berbicara kepada Hong Er. Xiaoyan berkata bahwa ia baru saja berbicara dengan Bibi Huo. Xiaoyan menanyakan mengenai pernikahan Huo Hong Er. Oleh karena itu Bibi Huo memanggil mereka ke sini untuk menanyakan keinginan mereka pribadi. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini sudah mengetahui arah pembicaraan ini. Pada saat ini Chaos Immortal bingung untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Akhirnya dengan kilatan tekat Chaos Immortal mengirim permintaan maaf kepada semuanya. Chaos Immortal dengan sungguh-sungguh berkata bahwa Hong Er akan selalu menjadi adiknya. Meskipun Hua Cai Huang sudah siap secara mental tetapi ketika ia mendengar perkataan ini. Ekspresinya pada saat ini masih berubah menjadi gelap. Ia menunjukkan kepahitan dan keberuntungan di hatinya benar-benar musnah. Sementara itu Hong Er pada saat ini sangat gembira tetapi ketika ia menatap wajah ibunya. Ia dengan cepat menundukkan kelapanya lagi dan menahan senyum bahagia di bibirnya. Xiaoyan juga pada saat ini diam-diam senang. Oleh karena itu ia segera lanjut mulai berbicara mengenai hal ini. Xiaoyan dengan sengaja segera bertanya kepada Hong Er bagaimana dengan nona Hong Er. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini pada saat ini Hong Er benar-benar bingung untuk mengutarakan perasaannya. Tetapi ia pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang-buang waktu. Ia benar-benar tidak merasa nyaman dalam keadaan yang mendebarkan seperti ini. Oleh karena itu ia pun dengan suara malu-malu segera berkata bahwa kakak Chaos adalah saudaranya. Kakak Chaos imortal akan selalu menjadi saudaranya sampai ia mati. Mendengar hal itu Xiaoyan pun pada akhirnya segera tersenyum. Sementara itu Huo Chai Huang tertegun sejenak dengan kecewa dan menghala nafas perlahan. Namun pada saat ini ia benar-benar menyadari kebahagiaan dari anaknya adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu ia pun menekan kekecewaannya ini sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Chaos imortal. Pada akhirnya ia segera berkata bahwa Chaos imortal dan Hong Er memiliki ikatan kakak dan adik yang sangat kuat. Jika Chaos imortal jatuh cinta dengan seorang gadis di iklan dan merasa malu untuk memberitahunya. Beritahu Bibi Huo maka Bibi Huo akan berbicara untuk Chaos imortal. Mendengar hal tersebut Chaos imortal pada saat ini hanya bisa tiba-tiba tersipu malu. Melihat ekspresi ini semua orang menyadari sepertinya Chaos imortal telah memiliki seseorang yang disukai. Pada akhirnya Huo Chai Huang pun segera bertanya apakah Chaos imortal pada saat ini memiliki seorang wanita yang ia sukai. Baik Xiaoyan dan Hong Er pada saat ini menatap tajam ke arah Chaos imortal yang tertunduk. Sikap tak biasa yang ditampilkan oleh Chaos imortal ini membuat Xiaoyan sedikit tersenyum. Chaos imortal pada akhirnya mengangkat kelapanya dan mulai berbicara dengan gugup. Chaos imortal memberanikan diri dan menghela nafas panjang. Pada akhirnya ia berkata bahwa wanita yang ia sukai adalah Huo Yun. Ekspresi dari Huo Chai Huang pun seketika bergetar sementara Huo Hong Er membuka mulutnya dengan kaget. Tetapi segera setelah itu terlihat kegembiraan di wajah mereka berdua. Melihat ekspresi dari Huo Chai Huang Xiaoyan menyadari bahwa ia pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya. Wanita yang baru saja disebutkan juga bernama Huo dan pasti juga dari keluarga Phoenix Api. Setelah melihat keraguan-raguan dari Chaos imortal dan keterkejutan dari Huo Chai Huang dan Huo Hong Er, tampaknya wanita bernama Huo Yun ini pasti sangat dekat dengan Huo Chai Huang dan Huo Hong Er.